Tadi kita hampir down, tapi ternyata ada tiga hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada tiga hakim konstitusi yang luar biasa. Dan tiga hakim konstitusi ini, tiga profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurmaningsi, Saldi Isra dari Untas Andalas Padang, Eni Nurmaningsi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, dua hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan tiga di center ini, itu satu. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti lima hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu satu hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka, mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah untunglah Profesor Saldi Isra mengatakan, seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? Dua hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua. Yaitu Bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti, dia bilang, baik Bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun, maupun yang otomatik adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah kalau kita lihat komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus curai, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Dan itu adalah bahaya laten pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis dimanapun.